Intro Halo selamat malam pemirsa, selamat datang di iNewsroom bersama saya Davi Pratama Pemirsa kami akan membahas berita utama secara mendalam, komprehensif dan tentunya eksklusif Kita ke informasi lain pemirsa diguyur hujan lebat dan angin kencang selama satu jam Dua jalan utama di Jakarta Timur terendam banjir tadi sore Kondisi ketinggian air yang mencapai 30 cm membuat arus selalu lintas terganggu Petugas disiagakan di lokasi untuk antisipasi air yang kian meninggi Angin kencang yang mengakibatkan ranting patah menerjang kawasan Durensawit Jakarta Timur Tak hanya angin, hujan deras juga membuat ruas jalan Nusa Indah Raya Durensawit terkenang banjir setinggi 30 cm Kenangan banjir berakibat pada pengendara yang melintas di wilayah ini Kontur jalan yang berada di cekungan memperparah kenangan air di tempat ini Selain ruas jalan Nusa Indah, jalan Raden Said Sukanto juga turut terkenang banjir Imbas hujan deras yang terjadi Banjir setinggi 40 cm ini mengganggu arus selalu lintas dari pondokopi menuju cawang Untuk mengantisipasi debit air yang semakin tinggi Petugas PPSU dan sumber daya air telah bersiaga di lokasi Dari Jakarta, Riomanik, Ainews melaporkan Pemirsa pasca hujan deras yang mengguyur Jakarta sejak kami siang Sejumlah ruas jalan mengalami kepadatan lalu lintas akibat kenangan air Dan berikut pantauan langsung dari CCTV NTMC Polri berikut ini Pemirsa di sebelah kiri atas layar kaca Anda adalah pantauan lalu lintas di Simpang Pancoran Kita lihat di Simpang Pancoran padat merayap Di mana arus lalu lintas dari arah Gatot Subroto menuju ke arah cawang terpantau padat Kemudian di sebelah kanan atas adalah pantauan lalu lintas di kawasan Cempaka Putih Kita lihat arus lalu lintas padat di bawah jembatan penyeberangan dan juga halte Transjakarta Kemudian yang berikutnya di sebelah kiri bawah Anda pemirsa adalah pantauan terkini arus lalu lintas di kawasan Pondok Indah Jakarta Selatan Jalan Arteri Pondok Indah terpantau ramai lancar tidak sepadat di dua titik lokasi sebelumnya Dan yang terakhir adalah kawasan Mampang Jakarta Selatan Di sebelah kanan layar kaca Anda pemirsa kita bisa lihat arus lalu lintas dari arah Kuningan menuju ke arah Mampang dan Warung Buncit padat Kemudian arah sebaliknya juga padat merayap Dan itulah pantauan arus lalu lintas di beberapa titik dari CCTV NTMC Polri Dan pemirsa sejumlah anggota KPU sepakat menunjuk Muhammad Afifuddin sebagai pelaksana tugas ketua umum KPU Muhammad Afifuddin akan menjalankan tugas organisasi sampai nanti terpilih ketua KPU secara definitif Hal ini sesuai dengan peraturan KPU nomor 5 tahun 2022 untuk menentukan pengganti ketua KPU 1x24 jam Penunjukkan Afifuddin sebagai PLT ketua KPU dilakukan dalam rapat pleno Sejumlah anggota KPU sepakat menunjuk Muhammad Afifuddin sebagai pelaksana tugas ketua umum KPU menggantikan Hashim Ashari Penunjukkan ini berlaku hingga nantinya ditentukan pemilihan ketua KPU definitif adalah memutuskan pelaksana tugas dari ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Hasil pleno sudah memutuskan secara bulat kami bersepakat untuk memberikan mandat kepada Pak Muhammad Afifuddin Untuk menjadi pelaksana tugas dari Komisi Pemilihan Umum dalam rapat ketua Komisi Pemilihan Umum Untuk melakukan tugas-tugas organisasi sampai dengan nanti dipilihnya ketua KPU secara definitif Untuk dengan demikian untuk waktu dan kesempatan Pemirsa Ketua KPU Hashim Ashari dipecat Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP Dalam sidang pengucapan putusan di gedung DKPP Jakarta kemarin Hashim terbukti melakukan perbuatan asusila terhadap seorang anggota PPL Ndenhak Belanda Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP Memecat Ketua Komisi Pemilihan Umum Hashim Ashari Putusan dibacakan Ketua DKPP Hedy Lugito pada sidang pengucapan putusan di gedung DKPP Jakarta Hashim terbukti melakukan pelanggaran kodetik dan penoban perilaku penyelenggara Pemilu DKPP dalam putusannya menyatakan ada perbuatan asusila antara Hashim Ashari Dengan seorang anggota PPL Ndenhak Berdiri Sial CAT Perbuatan tersebut dilakukan secara paksa di kamar hotel tempat Hashim menginap Pada 3 Oktober 2023 di Amsterdam, Belanda Memutuskan Satu Mengabulkan pengaduan-pengadu untuk seluruhnya Dua Menjatuhkan sanksi Pemberhentian tetap Kepada teradu Hashim Ashari Selaku ketua merangkap anggota Komisi Pemilihan Umum Terhitung Sejak putusan ini dibacakan Tiga Presiden Republik Indonesia Untuk melaksanakan putusan ini Paling lama Tujuh hari sejak putusan ini dibacakan Dan empat Memerintahkan Badan Pengalas Pemilihan Umum Untuk mengawasi Pelaksanaan putusan ini Sebelumnya, Ketua KPU Hashim Ashari Diadukan ke DKPP oleh seorang perempuan Berdiri Sial CAT Yang merupakan anggota Panitia Pemilihan Luar Negeri Atau PPL Ndenhak Belanda Tidak hanya kali ini Hashim Ashari juga pernah terlibat Kasus Asusila pada tahun 2022 Ia dilaporkan ketemu Partai Republik 1 Hasnain Nimoini Alias Wadita Emas Perihal dukaan pelecehan seksual Namun dalam kasus itu Hashim hanya dijatuhi hukuman Peringatan keras terakhir Tim I News melaporkan Pemirsa Istana Kepresidenan Menyatakan Pemerintah menghormati Butusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Soal pemberhentian Hashim Ashari Sebagai Ketua KPU Presiden Jokowi Dodo Akan segera Menerbitkan surat keputusan Presiden Mengenai putusan Sanksi Pemberhentian Ketua KPU Tidak akan Sanksi Pemberhentian Tetap Kepada Teradu Hashim Ashari Selaku 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 Ketua Nden Den 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 Sementara pemerintah Menghormati putusan DKPP Sebagai lembaga berwenang Yang diberikan oleh Undang-Undang Dalam menangani Pelanggaran kode etik Dari penyelenggara Pemilu Presiden Jokowi Dodo Pun akan segera Menerbitkan Keputusan Presiden Untuk memberhentikan Hashim Ashari Dari jabatannya Sebagai ketua KPU Pemerintah menghormati Putusan DKPP Sebagai Lembaga yang Berwenang Diberikan oleh Undang-Undang Mengenai Pelanggaran Kode etik Dari Penyelenggara Pemilu Mengenai Sanksi Pemberhentian Tetap Untuk ketua KPU Hashim Ashari Oleh DKPP Insya Allah Secepatnya Akan ditindaklanjuti Dengan Penerbitan Keputusan Presiden Setelah putusan ini Dilakukan oleh DKPP Kasus yang menimpa Hashim Ashari Menjadi pelajaran Untuk selalu menjaga Moral Dan integritas Serta tidak Menggunakan kekuasaan Untuk kepentingan pribadi Dari Jakarta Tim Liputan I News Melaporkan Kembali di I News Room Pemirsa Sidang lanjutan Pra-peradilan Pegi Setiawan Kembali digelar Di Pengadilan Negeri Bandung Hari ini Sidang kali ini Menghadirkan Seorang saksi ahli Dari Tim Kuasa Hukum Polda Jawa Barat Sidang Pra-peradilan Pegi Setiawan Kembali berlanjut Pada Kamis Pagi Dengan agenda Pembuktian Dari Pengidik Polda Jawa Barat Saksi yang dihadirkan Merupakan ahli Hukum pidana Dari Unufrit Dalam kesaksiannya Agus menyatakan Bahwa dalam penetapan Seorang sebagai tersangka Tidak perlu ada panggilan Apalagi kalau tersangka Masuk dalam DPO Dasar untuk menetapkan Seseorang menjadi tersangka Itu adalah Hanya mendasarkan Pada Dua alat bukti Yang tadi saya sebutkan Demikian yang mulia Praktek yang mulia Kan bisa ada Bisa saja Ada beberapa kemungkinan Kemungkinan yang pertama Kan ketika seorang Melakukan satu tindak pidana Ya kemudian Dia ditangkap tangan Kan tidak perlu ada pemanggilan Yang tidak tertangkap tangan Nah Yang tidak tertangkap tangan Tentu berbeda juga Dalam prosesnya Tentu kalau memang tidak Tertangkap tangan Deliknya apa yang mulia Kalau deliknya Misalkan delik yang Ada laporan Terlebih dahulu Dan seterusnya Maka biasanya Melalui pemanggilan Pemanggilan yang Sah Selain saksi ahli hukum pidana Polda Jabar juga Membawa sejumlah surat Kedalam ruang persidangan Surat-surat ini Diklaim sebagai bukti Penetapan Pegi Setiawan Sebagai tersangka Pembunuhan Vina dan Eki Dari Bandung, Jawa Barat Tim Liputan Aiyus Pelaporkan Sidang pra-peradilan Pegi Setiawan Sebagai tersangka Kasus pembunuhan Vina dan Eki Berlanjut Hingga hari ini Dengan agenda Mendengarkan keterangan Saksi ahli dari Polda Jawa Barat Di pengadilan negeri Bandung, Jawa Barat Dalam persidangan Terjadi adu argumen Antara saksi ahli Dari Polda Jawa Barat Dengan kuasa hukum Pegi Setiawan Dan untuk membahas Lebih lanjut Mengenai agenda Sidang pra-peradilan Pegi Setiawan hari ini Sudah terhubung Bersama kami Kuasa hukum Pegi Setiawan Ibu Sugianti Iriani Dan praktisi hukum Fredrich Yunadi Selamat malam Ibu Iriani Baik Pertama saya ke Ibu Iriani terlebih dahulu Ibu Iriani Saya ingin mengkonfirmasi Tadi terjadi perdebatan Sebenarnya apa yang Diperdebatkan Dalam dalil-dalil Yang disampaikan oleh Pihak Polda Jawa Barat Ibu Iriani Silakan Tadi Bahwa ahli mengatakan Jika ada Pemanggilan Jika Ada laporan Maka terhadap Penetapan tersangka Halus dilakukan Pemanggilan Tapi pada saat Saya mengatakan Bahwa pada Kasus Pegi Setiawan Itu ada Lapornya Yaitu Parudiana Tapi kenapa Tidak dilakukan Pemanggilan Bahkan pada Tahun 2016 Rumah Pegi Sudah digeledah Dan disipta Dua motor Tapi tidak Ada surat Dari pengadilan Penetapan pengadilan Maupun berita acara Penyitaan Terhadap Dua motor Tersebut Apakah Penetapan tersangka Terhadap Pegi Setiawan Itu Saat atau tidak Saya katakan Seperti itu Tapi Hak Ahli Hanya mengatakan Bahwa Sudah Dua alat Bukti Apakah Alat bukti Itu Terkait Pada Pembunuhan Atau tidak Ahli Tidak Bisa Menjelaskan Itu Jadi Anda Menolak Seluruh Dalil Dari Dari Saksi Ahli Yang Ada Di Persidangan Betul Tadi Ahli juga Mengatakan Bahwa Sebelum Ditetapkannya Tersangka Harus Dilakukan Pencarian Bukti Bukti Yaitu Bukti Yang memang Menunjukkan Kepada Adanya Tindak Pidana Tapi Yang dilakukan Pada Klien kami Penetapan Tersangka Dulu Baru Dilakukan Pencarian Bukti Bukti Dan Pemeriksaan Saksi Saksi Sehingga Kami Beranggapan Bahwa Itu Sudah Melanggar SOP Dan Penetapan Tersangkanya Tidak Lasa Oke Oke Saya ke Pak Fredrik Pak Fredrik Tanggapan Anda Atas Konteks Yang Tadi Muncul Di Persidangan Seperti Apa Begini Yang saya Lihat Pertama Sebagaimana Saya Pernah Jelaskan Berulang Kali Penangkapan Itu Adalah Penyidik Sebagaimana Pasal 17 Pasal 18 Kekuhab Disana Itu Tidak Ada Satupun Pasal Yang Menyatakan Polisi Atau Penyidik Tidak Bisa Melakukan Penangkap Tanpa Terlebih Dahulu Melakukan Pemanggilan Itu Tidak Ada Dengan Mengantongin Dua Alat Bukti Permulaan Yang Cukup Polisi Penyidik Itu Bisa Melakukan Kebijaksanaan Melakukan Penangkapan Oleh Karena Itu Apa Yang Diperdebatkan Di Dalam Sidang Yang Saya Kebetulan Lagi Dengar Mengikuti Sebagian Itu Saya Melihat Itu Pertanyaannya Seolah Ingin Menyudutkan Kepada Ahli Dimana Itu Saya Melihat Ada Salah Satu Dari Tim Daripada Pembelah Daripada Pegis Tia Tawan Ini Melakukan Pelecehan Terhadap Ahli Menyerang Pribadi Dia Itu Tidak Etis Sebagai Seorang Rekan Sesama Avokat Itu Tidak Pantes Dan Tidak Layak Dilakukan Menyerang Pada Ahli Apapun Ahli Itu Diajukan Oleh Pen Apa Namanya Penuntut Sehingga Menurut Saya Yang Diterangkan Daripada Ahli Itu Adalah Sesuai Dengan Undang-Undang Yang Terlaku Penangkapan Sebagaimana Pasal 17 Pasal 18 Daripada Kau Kuhab Itu Tiba Perlu Ada Pemanggilan Terlebih Dahulu Penyidik Ada Dua Alat Bukti Yang Kuat Yang Diduga Kuat Menurut Penilaian Penyidik Dia Bisa Melakukan Penangkapan Kemudian Masalah Soal Penyitaan Jelas Penyitaannya Itu Bisa Dilakukan Penyitaan Bila Dalam Keadaan Terdesak Memang Kemudian Itu Wajib Dilakukan Namanya Memohon Penetapan Dari Ketua Pengadilan Di Setempat Bila Dalam Hal ini Ternyata Penyidik Lalai Melakukan Meminta Permohonan Penyitaan Saya Rasa Itu Lebih Baik Ditanyakan Pada Penyidik Dan Lagi Jangan Lupa Yang Di Pekarakan Dalam Hal ini Yang Masalah Soal Formil Daripada Pelaksanaan Apa Namanya Tindakan Yang Dilakukan Oleh Penyidik Terhadap Klien Yang Dibela Atau Sebagai Pasah Hukum Daripada Para Rekan Rekan Tersebut Oke Baik Biryani Tanggapan Anda Tadi Dikatakan Bahwa Ada Pertanyaan Yang Tendensius Menyerang Pribadi Ahli Dan Juga Status Ahli Tanggapan Anda Seperti Apa? Ramit Tidak Menyerang Ahli Ataupun Tidak Melakukan Tendensius Cuma Hanya Kami Sebagai Tim Puasa Itu Membutuhkan Penjelasan Penjelasan Secara Yuridis Kami Tidak Mendapatkan Itu Makanya Kami Menanyakan Dengan Benar Kita Ingin Mendapatkan Ilmu Dari Ahli Agar Perkara Ini Terang Benerang Tapi Ahli Hanya Mengatakan Doa Apapun Yang Kami Tanyakan Apapun Pertanyaan Dari Kami Ahli Hanya Mengarah Kepada Dua Bukti Padahal Ahli Sendiri Mengatakan Bahwa Apabila Tertangkap Tangan Baru Tidak Dilakukan Pemanggilan Tapi Dalam Perkara Ini Itu Kan Bukan Pegi Setiawan Bukan Pegi Setiawan Itu Tidak Tertangkap Tangan Dan Pegi Setiawan Itu Hanya Tertuduh Sehat Dan Disini Pada Perkara Ini Ada Pelapor Ahli Sudah Mengatakan Jika Ada Pelapor Maka Harus Dilakukan Pemanggilan Bila Dilakukan Pemanggilan Dua Atau Tiga Kali Dia Manggil Baru Ditapkan Sebagai DPO Itu Yang Tidak Kami Dapatkan Karena Ahli Selalu Apapun Yang Kami Tanyakan Ahli Selalu Memojokan Kepada Dua Alat Bukti Itu Apa Karena Dua Alat Bukti Yang Dimaksud Oleh Ahli Itu Tidak Menunjukkan Kualitas Tapi Hanya Kuantitas Itu Yang Tidak Kami Terima Tidak Dapat Kami Terima Baik 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 Nah Barangkali Jawabannya Bisa Kita Dapatkan Dari Pak Fredrik Pak Fredrik Tadi Kan Kalau Tidak Ada Atau Ada Pelapor Artinya Harus Dilakukan Pemanggilan Terhadap Pegi Setiawan Tanggapan Anda Dalam hal ini Kan Tidak Ada Laporan Ini Kan Perkembangan Kasus Daripada Keputusan Pengadilan Yang Berkekuatan Hukum Tetap Gimana Kalau Melihat Ada Laporan Dari Rudiana Itu Bukan Masuk Disitu Bukan Oke Itu Dalam hal ini Jelas Itu Adalah Dari Pengembangan Daripada Keputusan Keputusan Tersebut Kan Sudah Sangat Jelas Dinyatakan Itu Adalah DPO Adalah Peron Aliasnya Kalau Alias Itu Setiap Orang Bisa Punya Alias Seribu Satu Macem Tidak Semata Mata Namun Dalam hal ini Penyidikan Sudah Mengantongi Bukti Bukti Yang Ditunjukkan Dalam Persidangan Bahwa Telah Sudah Ada Yang Identifikasi 90% Itu Adalah Identik Ya Itu Silahkan Kalau Dan Sini Saya Perlu Ingatkan Ahli Itu Tidak Perlu Menjawab Pertanyaan Daripada Apa Namanya Pemohon Karena Yang Dia Jawab Itu Tentang Hukum Acara Atau Hukum Bidana Yang Dia Kuasai Dia Ketahui Dia Tidak Perlu Tanya Jawab Dalam hal ini Tidak ada Dalam hal ini Kewajiban Ahli Menjawab Saya Sidang Sudah Ratusan Kali Tidak ada Kewajiban Sebagai Ahli Itu Harus Menjawab Dalam hal ini Saya Ada Lihatkan Ada Suatu Alasan Yang Diutarakan Tim Pembelah Yang Seolah Itu Yang Dicarakan Itu Adalah Pertimbangan Hukum Pertimbangan Hukum Itu Tidak ada Nilainya Yang Kita Lihat Itu Amar Kutusan Pertimbangan Mau Seribu Satu Macem Tidak Bisa Kita Gunakan Sebagai Landasan Hukum Itu Keliru Kalau Saya Tidak Ada Kaitannya Amar Kutusannya Bunyinya Apa Itulah Sebagai Landasan Baik Bu Iryana Silahkan Kalau ahli Tidak perlu Menjawab Kenapa Ahli Harus Dihadirkan Di Dalam Persidangan Kalau Misalnya Ahli Tidak Mau Menjawab Ya Kasus Ini Tidak Akan Terang Menderang Karena Dari Awal Ini Sudah Banyak Hal-hal Yang Dilanggar Oleh Penyidik Sejak Tahun 2016 Saat Pegi Saya Sudah Tekankan Tadi Pada Saat Pegi Setiawan Rumahnya Digeledat Itu Pegi Tidak Kemana-mana Hanya Dikasih Tahu Bahwa Pegi Ada Di Bandung Itu Ada Laporan Dari Rudiana Terjadinya Penggeledah Itu Karena Ada Laporan Dari Rudiana Dan Alim Mengatakan Jika Ada Laporan Kenapa Tidak Dipanggil Saat 2016 Itu Kita Tekankan Tidak Ada Laporan Kenapa Dalam Setiap Kali Ada Pemanggilan Seperti Kemarin Ada Surat Untuk BAP Tambahan Terhadap Pegi Setiawan Itu Disitu Disebutkan Atas Adanya Laporan Dari Rudiana Sebagai Pelapor Itu Sudah Jelas Di Dalam Surat Panggilan Koleksi Ada Kata Kata Pelapor Pak Pedri Mengatakan Itu Tidak Ada Laporan Ada Laporannya Kemudian Penetapan Tersangka Dilakukan Sebelum Periksanya Saksi Saksi Dan Bukti Itu Yang Kejanggalan Kejanggalan Itu Yang Harus Kita Buka Kalau Ahli Tidak Mau Menjawab Gimana Ahli Menjawab Ke Majelis Hakim Tidak Ada Ahli Menjawab Kepada Penasihat Hukum Ahli Itu Selalu Menjawab Kepada Majelis Hakim Itu Supaya Saya Hanya Ingatkan Bahwa Ahli Itu Tidak Punya Kewajiban Dan Dilarang Melakukan Panya Jawab Kepada Penasihat Hukum Kalau Masalah Yang Dikembangkan Jelas Ibu Iryana Sayang Sekali Waktu Kita Sudah Habis Waktu Kita Terbatas Nanti Perdebatannya Akan Kita Akomodir Di Diskusi Program Selanjutnya Terima 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 Yang Pertama Ada Simpang Pancoran Yang Terlihat Di Sebelah Kiri Atas Layar Anda Kita Lihat Arus Lalu Lintas Padat Merayap Ini Adalah Tepat Di Simpang Flyover Patung Dirgantara Pancoran Jakarta Selatan Berikutnya Kita Beralih Ke Wilayah Cempaka Putih Sudah Mulai Ramai Lancar Tidak Seperti Pantauan Pertama Tadi Pemirsa Yang Padat Merayap Kita Beralih Ke Wilayah Pondok Indah Di Sebelah Kiri Bawah Layar Anda Terlihat Arus Lalu Lintas Mulai Lancar Dan Jalanan Cenderung Sepi Hanya Ada Sesekali Mobil Dan Motor Yang Melintas Di Jalanan Itu Kemudian Flyover Mampang Jakarta Selatan Kita Lihat Masih Ramai Di Kedua Arah Ke Informasi Lain Pemirsa Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Erlangga Dicopot Usai Menolak Rencana Pemerintah Mendatangkan Dokter Asing Ke Indonesia Wacana Impor Dokter Asing Muncul Karena Indonesia Dinilai Kekurangan Dokter Yang Mampu Menangani Bayi Dengan Kelainan Jantung Bawaan Dokter Dosen Guru Besar Serta Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Erlangga Mengelar Aksi Di Kampus UNER Surabaya Jawa Timur Mereka Memprotes Pecopotan Dekan FK UNER Profesor Budi Santoso Usai Menolak Rencana Pemerintah Mengipur Dokter Asing Ke Indonesia Para Simitas Akademika Menilai Pecopotan Ini Sepihat Dan Menghilangkan Kebebasan Berpendapat Bahkan Guru Besar FK UNER Mengajar Mogok Mengajar Jika Jabatan Profesor Budi Santoso Tidak Dikebalikan Sebenarnya Dekan FK UNER Budi Santoso Secara Tegas Menolak Rencana Menteri Kesehatan Untuk Datangkan Dokter Asing Ke Indonesia Yang Menyebut Indonesia Masih Mampu Memproduksi Dokter Yang Berkualitas FK UNER Dan FK Kampus Lain Juga Siap Menjadi Tuan Rumah Untuk Menyiapkan Dokter Spesialis Di Indonesia Paling 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 Percara Pribadi Kami Dari Pak Tidak Saya Pikin Semua Dokter Dokter Di Indonesia Tidak Lela Dokter Asing Dan Kita Mampu Untuk Menuhinya Kita Mampu Menjadi Dokter Tuhan Kami Terus Akan Memperjuangkan Kepada Kami Terus Saya Tanya Tidak Ada Kemarin Terakhir Tanggal 14 Untuk Menginformasikan Manaja Yang Ada Dapat Informasi Bahwa Tidak Dijawab Sama Direktur Direktur Kementer Menteri Kesehatan Berencana Mendetakkan Dokter Asing Karena Indonesia Dinilai Kekurangan Dokter Yang Mampu Menangani Bayi Dengan Kelayanan Jantung Bawaan Menkes Mengatakan Ada 12.000 Bayi Dengan Kelayanan Jantung Bawaan Namun Jumlah Dokter Yang Ada Sekarang Hanya Mampu Menangani 6.000 Bayi Dari Surabaya Jawa Timur Yudha Prawira I News Melaporkan Pemirsa Buntut Pusat Data Nasional Diserang Hacker Dirjen Aplikasi Informatika Kementerian Kominfo Samuel Abrijani Pengerapan Mengundurkan Diri Dari Jabatannya Samuel Mundur Sebagai Bentuk Pertanggungjawabannya Sebagai Pengelola Teknis Pusat Data Nasional Alasan Utama Dirjen Aptika Kementerian Komunikasi Dan Informatika Samuel Abrijani Mundur Karena Merasa Bertanggungjawab Atas Serangan Cyber Terhadap Server Di Pusat Data Nasional Diketahui Server Tersebut Diserang Ransomware Dan Berdampak Pada Berbagai Layanan Publik Samuel Menjelaskan Bahwa Peristiwa Penyanderaan Data Di Pusat Data Nasional Sementara Adalah Kejadian Teknis Yang Menjadi Tanggungjawab Dirinya Kejadian Ini Bagaimanapun Secara Teknis Adalah Tanggungjawab Saya Sebagai Dirjen Pengampu Dalam Proses Transformasi Pemerintahan Secara Teknis Jadi Saya Mengambil Tanggungjawab Ini Moral Dan Saya Menyatakan Harusnya Selesai Saya Karena Ini Adalah Masalah Yang Harusnya Saya Tangani Dengan Baik Itu Alasan Utamanya Jadi Ini Dan Sekarang Ini Tetap Dilakukan Pemulihan Dan Kemarin Teman-Teman Juga Adanya Kuncinya Jadi Ini Adalah Dicoba Apakah Bisa Berhasil Itu Alas Sementara Sementara Itu Kementerian Komunikasi Dan Informatika Mengaku Telah Memegang Kunci Untuk Mengakses Kembali Pusat Data Nasional Yang Diretas Saat Ini Semua Pihak Sedang Bekerja Untuk Memulihkan Secara Penuh Sistem PDNS Tersebut Kami Juga Mendapatkan Tapi Ini Kerjaan Lagi Dikerjakan Kita Sudah Coba Di Specimen Kita Emang Berhasil Dibuka Tapi Kita Belum Tahu Karena Dikunci Banyak Itu Lagi Dikerjakan Dari Teman-teman Teknis Jadi Jangan Tanyakan Terlalu Dalam Saya Tahu Itu Semua Orang Bisa Download Kan Kita Maksudnya Kedua Maksudnya Gimana Kan Belum Dikasih Kita Langsung Itu Pemirsa Diduga Mengemudi Dalam Pengaruh Minuman Beralkohol Dua Mobil Mewah Terlibat Kecelakaan Di Kebayoran Baru Jakarta Selatan Meski Tak Ada Korban Luka Maupun Jiwa Namun Salah Satu Mobil Mengalami Ringsek Pada Bagian Depan Beginilah Kondisi Dua Mobil Mewah Yang Terlibat Kecelakaan Di Kawasan Pasar Santa Kebayoran Baru Jakarta Selatan Kamis Nini Hari Mobil Sport Jenis Ferrari Ini Ringsek Di Bagian Depan Sementara Satu Mobil Mewah Lainnya Hanya Tergores Pada Bagian Belakang Kecelakaan Bermula Ketika Mobil Ferrari Melaju Dari Arah Tendian Menuju Senopati Dalam Kecepatan Tinggi Pengemudian Diduga Dalam Pengaruh Minuman Keras Tersebut Kemudian Kehilangan Kendali Hingga Akhirnya Menabrak Mobil Mewah Lain Dari Belakang Tidak Ada Korban Luka Maupun Jiwa Dalam Kecelakaan Ini Ferrari Nabrak Neksi 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 Kecepatan Polisi Yang ada Di lokasi Meminta Keterangan Kepada Kedua Belah Pihak Kasus Kecelakaan Ditangani Oleh Satil Atas Polres Metro Jakarta Selatan Dari Jakarta Rizky Falufi AY News Melaporkan Kita Keinformasi Lain Pemirsa Begitu Terpilih Sebagai PLT Ketua KPU Republik Indonesia Muhammad Afif Fudin Memastikan Penyelenggaraan Pilkada Tidak Terganggu Afif Fudin Mengaku Berkoordinasi Dengan Seluruh Daerah Demi Melancarkan Penyelenggaraan Pilkada Serentak 2024 Innalillahi Wa Innalillahi Roji'un Dan Bismillahir Rahmanir Rahim Teman-teman Anggota KPU Tadi Secara Bulat Secara Sepakat Memberikan Mandat Kepercayaan Ke Saya Untuk Menjadi Pelaksana Tugas Yang Akan Kami Lakukan Adalah Pertama Menguatkan Kembali Konsolidasi Internal Kita Menghadapi Satu Tindak Lanjut Dari Putusan Mahkamah Konstitusi Yang Sebagian Masih Belum Selesai Nasib Nasib Ribuan Pengungsi Palestina Semakin Tidak Menentu Setelah Negara-negara Maju Mengurangi Dana Bantuan Untuk UNRWA Atau Badan PBB Untuk Pengungsi Palestina Namun Duta Besar Palestina Untuk PBB Riyad Mansur Memastikan Perjuangan Di PBB Adalah Untuk Semua Rakyat Palestina Bukan Hanya Pengungsi Gaza Dan Pemirsa Informasi Yang akan Hadir Ini Sekaligus Menutup Jumpa Selanjutnya Anda bisa Menyaksikan Intrupsi Bersama Aryo Ardi Dan Anissa Dasuki Akhir kata Saya Davi Pratama Pamit Undur Diri Terima kasih Selamat Malam Dan Sampai Jumpa Duta Besar Palestina Untuk PBB Riyad Mansur Mengatakan Perjuangan Pemerintah Otoritas Palestina Di PBB Menargetkan Penghentian Genosida Di Gaza Oleh Zionis Israel Namun Lebih dari itu Perjuangan Mereka Tidak Sebatas Untuk Rakyat Palestina Di Gaza Melainkan Pula Untuk Rakyat Palestina Di Tepi Barat Hal Ini Disampaikan Mansur Kepada Media Usai Bertemu Dengan Menteri Luar Negeri Ratno Marsudi Di Jakarta Hari Kamis Kita Tidak Diferentiate Bersambungan Komponen 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 Settlers Who Are Attacking And Terrorizing Villages In The West Bank And Killing Large Number Of Our People In The West Bank Are The Same They Are Doing The Same Thing They Want To Destroy Our National Rights And They Want To Negate The Question Of Palestine And They Want Israel To Be In Control From The River To The Sea All For Those Who Are Jewish Not For Everyone Lebih dari 500 Warga Palestina Tewas di Tepi Barat Sejak Perang Gaza Berkobar Pada 7 Oktober 2023 Tentara Israel Kerap melakukan Penembakan Dan Penggerbekan Di Kam-kam Pengungsi Dan Pengukiman Warga Palestina Di Tepi Barat Riyad Mansur Menambahkan Pertemuan Khusus Di Markas Besar PBB New York Akan Digelar Pada 12 Juli Mendatang Pertemuan Ini Akan Membahas Komitmen Bersama Untuk Pendanaan Baru UN Ruah Oleh Sekitar 100 Negara Termasuk Amerika Sikat Sebagai Negara Donor Utama Terima Sikat Sikat Sikat